321 NN Computer Service Bengkulu Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi di NN Computer Service Bengkulu Youtube Channel Halo apa kabar bosku semuanya Alhamdulillah ya Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat Selalu diberi kesehatan Selalu diberi Apa ya Istilahnya itu rejeki yang berlimpah dan berkah Oke langsung aja nih Kita punya Kasus laptop Asus X451 ya Kasusnya ini hidup ya Laptopnya tidak Hidup Cuman Kerusakan ada di USB USB nya tidak detect Jadi sudah kita sempat cek Di USB ini Biasanya kalau untuk USB kan tegangannya itu 5V ya Tegangan USB itu Jadi kita coba colok dulu Kita lihat bareng-bareng Kita lihat sama-sama ya Oke naiknya Ampen sudah nambah Kita cek Tegangan dulu Masuk ya Oke ya Ini sudah hidup Masuk saya saja tembak ke sini Ini 5V nya Ini 5V nya Oke ada Jadi ini jalur 2 ini USB 3 sama USB 2 ya Jadi USB 2 sama 3 tidak ada tag Setelah kita ukur tegangannya tidak masuk ke sini Ini fuse nya Ini fuse nya Ini fuse nya Nah ini tidak keluar ya Jadi ada di ini Di board view ya Board view nya seperti ini Ya ini tadi ini laptop nya ya Jadi Permasalahan itu ada di USB nya ini Sama USB 2 sama USB 3 nya Ini USB 3 ini USB 2 Sekali lagi ya Ini USB 3 Ini USB 2 Jadi permasalahan nya tidak timbul Tidak detect Jadi selangsung kita cek pertama kali adalah tegangan Yang masuk ke USB 3 dan USB 2 Ternyata tidak masuk Di sini ya Ini fuse Fuse nya Ini fuse Screen nya ya 5V ini tidak ada di sini Tidak masuk Ke ini Tidak masuk ke USB 3 dan USB 2 nya Jadi setelah kita urut Dia larinya ke sini IC ini PolySuite KMC3S150RY Jadi ini ya Larinya ke sini Alarinya ke sini Di kaki 1 Jadi sementara ini kita sedang Mau mengganti alat ini Begitu ya Karena untuk supply Untuk yang lainnya disini ada Di kaki 8 Di mana 7 8 Ada Tetapi output di kaki 1 Tidak keluar Sedangkan ini 5VLS ini adalah inputnya ya Input signal ya Ini berasal dari Power 5V nya ya Kita lepas dulu ya Tidak ada kipasnya Jadi ini Alatnya itu ini Kalau secara fisiknya Alatnya secara fisik itu ini 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 Itu lari ke sini Nah ini Yang kita mau ganti Itu sinkronisasi dengan IC ini ya Dewa ini Untuk signalnya Signal enable Biar 5V nya Bisa nyebrang ke sini Ke kaki 1 Tadi Ke kaki 1 ini tadi Oke Jadi tadi kita Nyari alatnya Belum dapat ya Belum ketemu Tanapatnya harus beli Jadi kita Mau ngakali Kita main rekayasa aja ya Kita jumper aja Jadi Jalur 5V nya Langsung aja Kita jumper Dari kaki 5, 6, 7, 8 Ke kaki 1 ya Jadi Kaki 1 ini Kaki 1 ini ya Ini Mau kita jumper Di kaki Ini 5, 6, 7, 8 Jadi dari sini Langsung kita jumper ke sini Karena IC ini Gak ada ya IC apa nih CFG Kalau nengok Ditulisannya tuh Mosfet-Fet ya Fat and channel Tapi ini Double atau gimana ya Jadi ini Kita mau langsungkan aja Ke sini Kan kita tadi Sudah ngukur dari sini Ini tegangannya Yang ini Dari sini Jadi tegangannya 5V Jadi mau kita jumper Langsung ke kaki 1 N töng 2 2 3 3 4 5 8 20 10 22 selanjutnya kita proses pengetesan apakah tegangan 5V tidak masalah atau jadi masalah kita tes dulu sudah ada ya langsung ada ya 5V sebelum on ini kita langsungkan jadi kalau dicolok keyboard atau mouse langsung nyala lampunya oke ada ada kita tes jadi kita mau tes pakai ini ya LED langsung kita tes ini mouse nya sudah kita siapkan tadi pakai keyboard tidak terhubung sekarang kita coba pakai mouse apakah dia bisa mouse nyala-senyala ya oh Windows 7 sudah berhasil jadi cukup kita jamper aja ya ini mouse nya nah ini dia jalan jadi hanya dengan kita jamper saja tanpa mengganti VAT IC tadi ya boleh dibilang IC IC untuk power 5V USB nya tadi ya jadi tidak perlu kita ganti kita jamper aja langsung 5V tapi tadi dia tidak otomatis ya jadi dicolok USB dia langsung nyala lampunya untuk mouse ya maksudnya dicolok langsung USB mouse dia langsung nyala kekurangannya tapi lebih baiknya lagi adalah kita ganti alat tadi ya oke dan normal oke itu aja semoga video ini bermanfaat buat kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salvat Assalamualaikum